Halo guys selamat datang di pahlepi GT jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat simulasi lampu yang redup menggunakan potensiometer di Arduino Uno nah jadi pertama-tama kita langsung saja buka tinkercart.com nya setelah itu kita pilih circuit setelah circuit pilih create new circuit nah disini nanti kita akan mempersiapkan komponen yang akan kita butuhkan untuk membuat simulasi ini pertama yang kita butuhkan adalah satu buah Arduino Uno R3 lalu yang kedua ada breadboard small lalu yang ketiga ada LED dan yang terakhir ada resistor dan satu lagi kita butuh potensiometer nah jadi ini adalah komponen yang kita butuhkan kita rapihkan dulu ini ada Arduino nya kita rapihkan ini breadboard nya kita bawa kesini dan lampunya juga kita bawa kesini dan potensionya juga kita bawa kesini nah nanti kita akan rangkai potensio ini merangkai agar nanti dapat berjalan apakah tidak dengan menggunakan tinkercart karena ada sebagian aplikasi yang lain yang tidak dapat berjalan menggunakan simulasi tersebut nah jadi simulasi lampu nyalardop itu simulasinya itu seperti jadi kita ingin menyalakan lampu kita ingin menyalakan lampu dan menyalakan lampunya itu dengan memutarkan stop kontak stop kontak apa ya potensiometer pokoknya potensiometer itu bentuknya bulet dan ada yang panjangnya itu yang untuk putar putar kanan putar kirinya itu nah nanti kalau kalian putar ke kanan nah maka lampu akan nyala dan jika kalian putar ke kiri maka lampu akan mati nah itu adalah fungsi dari potensio nah sekarang kita akan mencoba mensimulasikan lampu nyalardop langsung saja kita buat simulasinya nah utama kita pasang dulu lampu nah setelah lampu terpasang ingat yang negatif itu yang pendek positif itu yang panjang nah disini kita rotatekan horizontal kita buat horizontal resistornya lalu kita pasang potensionya sejajar dengan si resistor ya agar nanti searah se apa mengalirnya itu searah nah disini disini kan nih ya di potensiometer ini kita bisa lihat nih disini itu ada 3 kaki ya ini ada kaki ada terminal 1 ada wiper dan ada terminal 2 nanti dimana di terminal 1 ini adalah si GND dan si terminal 2 ini adalah fold nya langsung saja dan wiper ini adalah tempat dimana kita ingin masukkan apa masukkan pin nya pin analog tersebut ya nanti kita lihat saja ini pertama kita pasang dulu yang lampu ya yang katoda ini kita sambung dengan si ground nah setelah kita sambung ke ground kita sambung yang resistor nya disini nah resistor ini kita sambung ke yang nomor bebas tapi nomor nya itu yang ada strip ya yang ada strip nya di pin nya itu kayak pin 11 10 9 6 5 3 dan ya sampai 3 ya yang ada strip nya nah itu adalah untuk khusus yang menggunakan potensio jadi jika ada waktu nanti akan saya jelaskan mengapa ada strip nya ya nah sekarang kita lanjut saja dulu untuk merangkai nya nah disini kan 3 kaki nih ya yang tadi ini ya ada terminal 1 ada wiper ada terminal 2 nah ini terminal 1 ini kita harus posisikan negatif ya agar nanti tidak terjadi konslet nya jika di dunia nyatanya jadi kita juga perlu perlu meng simulasi nya dulu di internet agar nanti saat di dunia nyatanya tidak terjadi konslet itu adalah fungsinya dari simulasi ini kita ini taruh kita cocokkan dengan analog nya ya dengan pin analog nya 5 volt kita cocokkan dengan terminal 1 lalu yang wiper nya nih kita wiper nya ini kita cocokkan dengan si pin yang nanti kita tulis di read nya ya nah disini ya kita ingin di A0 nih kali kita A0 tapi bukan sekalian mau A1 A2 A3 sampai A5 pun itu bisa ya terserah kalian nah sekarang kita ingin yang terminal 2 nih yang terminal 2 ini kita sambungkan dengan GND nih ya ini udah tersambung nah lalu yang tahap selanjutnya itu adalah kita langsung saja mengkode ya kita jangan kode kita pilih text ya kenapa kita pilih text ya kalian tinggal buka lagi videonya di video pertama itu ada alasan nah disini ada yang perlu kita hapus karena kita tidak membutuhkan digital write ya karena disini nanti kita akan menggunakan analog jadi pin mode dan digital write tidak terpakai nah pertama kita perlu mendefinisikannya dulu ya jadi misal ini ya ini ya kita tulis seperti ini define define kita mendefinisikan bahwa si pin ya kita tulis aja ya untuk potensio nya ini ya untuk si potensio nya kita definisikan pin potensio dan si potensio ini kan ada di nomor berapa nih ada di A0 ya kalau A0 itu berarti 0 0 lalu ini ya kalau ini A nya itu A5 berarti isinya 5 gitu lalu selanjutnya kita mendefinisikan si pin dari si digital nya ya yang digital nya kita definisikan netpin ya netpin seperti yang biasa netpin kok ya inget ya ini kan hashtag nya jadi gak usah pakai titik koma gitu karena nanti tidak akan terbaca nah nanti akan error ya untuk disini kan nah disini kita tidak akan menggunakan pin mode ya kenapa? karena nanti kita akan menggunakan serial monitor untuk melihat apakah si lampu itu tersambung atau tidaknya nah nanti kalian lihat saja seperti apa adingannya seperti ini serial dot begin ya serial ini karena serial ini monitor kita tulis serial S nya jangan lupa capital ya begin terus isinya kurung buka 9600 kurung tutup langsung titik koma 2 kalau 900 nanti saya akan jelaskan di video lainnya ya nah sekarang kita sudah masuk ke point loop nya nih nah biasanya nih point loop nya ini yang bikin susah nih nah tenang saja karena ini gampang langsung saja kita tulis kita ingin mendefinisikan ya karena ini untuk pin potensial kan sudah ada nih ya untuk pin nya nah sekarang ini untuk nilainya nah untuk nilainya berarti karena potensial itu memiliki nilainya maka kita tulis saja in nilai potensial nah ini nilai potensial ini kita jadikan sebagai variable ya nah kita butuh sebuah variable maka kita tulis membuat satu variable untuk potensial nah jadi si variable potensial ini ya kita tulis ulang kita jadikan sebagai analog analog read nya nah ini jadi analog read jadi kita akan membaca yang bagian analog ini ya bukan yang yang digital yang PWM ini nah karena nanti untuk mati nyalanya kita menggunakan yang bagian analog nah itu adalah fungsi dari analog read ini kan analog read ya berarti untuk analog read kita ingin membaca yang pin potensial yang potensial itu yang nilainya 0 nah ini udah lalu setelah itu kita pakai nilai potensial nilai potensial nilai potensial oh ya bukan kita pakai serial dot println ya nilai potensial nah ini kita untuk membaca ya untuk membaca si ininya membaca si potensial nya itu apakah tersambung atau tidak nah langsung saja kita mulai start hmm println oh iya println ya kalau jangan pakai n ya nah gini nah ini kan sudah jalan ya coba kita lihat ke serial monitor dan ternyata serial monitor nya aktif hmm ini ada kesalahan jadi kita tidak boleh terbalik ini termasuk terbalik karena searah jarum jam kita harus mengubah si pin 5 volt nya dengan si GND nya nah itu caranya mudah tinggal kita klik ini ya kita hapus lalu yang GND ini kita pindahkan kita pindahkan ke 5 volt ini ini nah gini lalu yang terminal 1 kita pasang lagi ke bagian si GND nya nah disini nah sudah kita mulai lagi tuh kita lihat serial monitor nya tuh ini udah 0 ini udah 0 di di bagian di bagian kiri ya di bagiannya udah 0 nih seperti normal nah kita belokan ya kita belokan maka ini mentoknya sampai di 1023 nah ini kan kita udah lihat nih tadi mentoknya itu kan dari 0 sampai 1023 nah untuk lampunya ya karena lampu itu maksimalnya 255 maka kita harus membuat jarak-jaraknya nanti kita menurunkan jadi kita tulis ulang nilai potensio lalu disini kita klik tulis map ya kita tulis map ini kan map itu tuh lokasi ini ya lokasi dari si potensio sama si lampunya ini kita akan samakan jadi kita tulis lagi nilai potensio oh ya bukan nilai potensio tapi pin potensio dari 0 sampai 1023 nih terus yang terakhir yang lampu lampu itu maksimalnya tuh sampai 255 nah ya udah kita coba ya coba lagi apakah ada kesalahan atau tidak kita putar ternyata error nah berarti kita harus ganti ini kita harus ganti ini berarti nilai potensio nilai potensio kita ubah apakah berjalan oh iya ini berhasil nih jadi batasnya tuh sampai 255 berarti ini sudah nyambung ke lampunya nah sekarang yang terakhir tinggal kita koringkan untuk si lampunya nih jadi untuk lampunya kita tinggal tulis hmm analog ya analog write analog write kan kalau yang digital kan digital write nya kalau ini analog write jadi di analog write kita tulis si lampu si lampu dulu pin ini kayak xy gitu nah lampu sudah led pin tulis nilai potensio nya nah nah ini ini udah beres nih berarti nilai kita simulasikan apakah berhasil dan ternyata berhasil lampunya ini menyala nih bisa lihat nih lampunya menyala kita redupkan nah lampu redup coba jika kita menggunakan warna biru apakah akan menyala nah kita nyalakan dan ternyata ini lampunya menyala coba kita menggunakan warna hijau untuk warna untuk warna biru untuk warna biru itu adalah warna yang menggunakan volt tegangan yang paling tinggi diantara lampu lain dan lampu merah itu adalah tegangan yang paling rendah jadi untuk pemulaan disalankan menggunakan lampu yang berwarna merah agar tidak terjadi konsep jika jika si resistornya ini tidak cocok ya nah untuk resistornya minimal menggunakan yang 300 ohm 300 ohm biar tidak terjadi konsep sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih